Assalamualaikum Wr Wb Secara sungguh-sungguh, sedekah itu, harta kita justru akan bertambah dan jalan rejeki menjadi lancar Logikanya sederhana, orang yang banyak memberi pertolongan pasti akan banyak menerima pertolongan Bagaimana mungkin kita akan ditolong kalau kita tidak mau menolong orang lain Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Terkait dengan sedekah, banyak sekali keistimewaan di dalamnya Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sunnah di antara keistimewaan sedekah adalah sebelumnya di bawah ini Yang pertama, sedekah memberi keberkahan pada harta Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya Hadis Riwayat Muslim Saudara-saudariku, apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang Di dalam syarah syahih muslim, Imam An-Nabawi menjelaskan bahwa para ulama menyebutkan Yang dimaksud disini mencakup dua hal Yang pertama adalah hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang Pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat Dan pahala ini dilipatkan akan sampai berkali-kali lipatnya Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjauhkan seorang hamba dari api neraka Dan akan memberikan naungan pada hari kiamat Rasulullah SAW jauhkan dirimu dari api neraka Walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma Hadis Mutafak Alaih Naungan bagi orang mu'min pada hari kiamat adalah sedekah Dan yang ketiga, sedekah akan memperlancar rejeki Rasulullah SAW bersabda Turunkanlah atau datangkanlah rejekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah Yang keempat, sedekah tak akan disiasiakan oleh Allah SWT Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Itulah beberapa manfaat yang bisa dipetik Jika ia bersedekah, ia akan memperoleh berbagai keberkahan dan terhindar dari api neraka Sekian ulasan dari saya Semoga bermanfaat Apabila ada kekurangan, saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa Apabila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh